5 Fakta Xpander Tabrak Angkot di Sukabumi Yang Tewaskan 3 Orang Mobil Dikendarai Nenek 71 Tahun Kecelakaan maut mobil Mitsubishi Xpander tabrak angkot terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 22 September 2022. Detik-detik kecelakaan ini sempat terekam kamera CCTV dan viral. Sementara akibatnya, 3 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan Xpander tabrak angkot ini. Polisi menyebut sebelum terjadi kecelakaan mobil Xpander yang dikendarai Nenek berumur 71 tahun itu hilang kendali. Petugas dari Polres Sukabumi Kota sedang bekerja mendalami kecelakaan tersebut. Berikut fakta-fakta Xpander tabrak angkot di Sukabumi dirangkum dari tribuncabar.id. Viral di media sosial Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video kecelakaan ini tersebar di media sosial. Sejumlah akun Instagram seperti kabar negeri membagikan detik-detik tabrakan. Pada awal rekaman, memperlihatkan seorang petugas keamanan membuka portal jalan. Tiba-tiba berjalan dengan cepat, sebuah mobil Xpander berwarna silver menuju ke jalan. Nahas, di saat bersamaan, ada angkot melintas hingga tabrakan tidak bisa terelakkan. Angkot terpelanting sementara Xpander menabrak lagi warung yang ada di pinggir jalan. Warga yang melihat kejadian langsung mendatangi titik kecelakaan. Penjelasan Saksi Mata Seorang saksi mata bernama Handa menceritakan detik-detik kecelakaan yang terjadi. Pemuda 27 tahun itu mengaku, mendengar benturan keras. Suara tersebut ternyata berasal dari tabrakan mobil Xpander dengan angkot. Hilang kendali Kanit Gakum saat lantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Jadat Munajat menjelaskan kronologi kejadian nahas ini. Awalnya mobil Xpander keluar dari pesona Ciberem Permai pada Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 10. Saat keluar dari portal, mobil melaju tanpa kendali. Ada tiga orang tewas. Jadat melanjutkan penjelasannya. Satu orang dilaporkan tewas di TKP akibat kecelakaan ini. Identitasnya adalah pedagang cakwe bernama Didit. Untuk keduanya korban adalah sopir angkot bernama Hafid Mulyana dan penumpangnya yang belum diketahui identitasnya. Identitas Pengendara Xpander Belakangan terungkap, pengendara Xpander adalah seorang nenek 71 tahun berinisial EH. Ia tercatat sebagai warga Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Setelah kejadian, EH langsung diamankan pihak kepolisian. Jadat melanjutkan, baru beberapa saat diamankan. EH dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ia mengalami sesak nafas sehingga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Rencananya EH akan diperiksa setelah kondisinya membaik. Hai Pemisah Selipopu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.